Jadi, mungkin akan di sesi ini, segera sharing aja ya, saya harus dipaksa, jadi mungkin saya akan sharing pengalaman saya selama bekerja dan tinggal yang mereka, bukan sebagai arsitek aja, tapi sebagai, kalau boleh dibilang, diaspora Indonesia. diaspora Indonesia itu orang-orang Indonesia yang dimartilawal ini, yang untuk ilmu, yang untuk kerja, dan sebagainya. Mungkin ringan-ringan aja sebetulnya, dan ini juga kemarin ini kebetulan terima kasih Pak Kapodi, Pak Aswin, dan Pak Andi yang telah menyambungkan saya, dan izinkan saya untuk berbicara di depan, apa namanya, kultang, buat tambahan, tinggi pagi yang bahagia ini. Mungkin akan saya mulai sedikit tentang cerita saya dulu, saya itu dulu dari Madiun, Siapa di sini yang dari Madiun, ada yang yang dari Madiun? Wah, dari Madiun juga, dari SMA Man! Eh, SMA Nola! SMA kita satu-rumnya. Pak Danismara! Mungkin nanti bisa saya ambilkan kanabis. Pak Danismara juga dari Madiun. Saya dari Madiun, SD sampai SMA di Madiun, ya diwarnai dengan kenakalan remaja dan segala macem. Dan kemudian tahu sebabku, saya ke Bandung, masuk di jurusan asetekun. Dengan segala macem kehidupan kampus ya, artinya baik semua yang saya alami di masa kuliah. Dan kehidupan kampus juga itu, bagi saya itu adalah nomor kaya, nomor kaya di sini saya. Dan yang paling berkesan itu sebetulnya, waktu sebelum TA, kalau perlu TA kita bisa nginem, sebelum TA pun bisa nginem. Jadi kita dulu bawa komputer ke atas nginem, waduh, apa namanya listrik free, SDT masih murah. Jadi kita dengan beberapa teman di sini ada angkatan 90 juga. Pak Andri ini dari angkatan 90, kemudian Bu Indah, kemudian ada Pak Permana, dan Pak Bambang. Kemudian ada jawara-jawara juga di 90 di sini, ada jager-jagernya, ada Pak Deddy Wahyudi, ada Pak Dodi Sangyaji, ada Pak Irfan belakang, ada Pak Reza, dan tentunya satu lagi siapa? Pak Wadi Kota, Pak Wadi Kota itu alhamdulillah satu angkatan dan bersama-sama kita melalui kehidupan kampus dengan segala macam warnanya. Kalau dulu sewaktu saya di kampus itu, seperti saya bilang ya, kita itu yang pertama kali menggunakan, bukan pertama kali maksudnya, termasuk generasi yang pertama kali menggunakan AutoCAD. Jadi waktu itu tugas akhir, banyak yang memakai AutoCAD, dan dulu juga komputernya masih sangat luar biasa, terbatas kemampuannya, dengan segala macam keterbatasan, tapi alhamdulillah kita mampu menyesuaikan tugas akhir. Dan itu juga waktu itu, yang bisa memuasai atau bisa mengerjakan dengan AutoCAD itu mempunyai nilai lebih. Begitu lulus, belum lulus pun kita sudah dapat proyek, sudah banyak proyek, jadi mulai sendiri. Begitu lulus pun sudah dapat nilai lebih, dengan memuasai AutoCAD. Nah sekarang AutoCAD itu sudah keharusan, bahkan diharuskan juga punya kemampuan yang lebih. Tidak hanya skill di komputer, skill analitik dan skill yang lainnya. Kalau begitu lulus ya, waktu itu tahun 1995, saya dengan beberapa teman-teman di sini juga, itu mencoba membuat studio sendiri. Lulus namanya ada Mata Dian, namanya Pilar juga, kata 90. Jadi dengan Pak Wali dulu, Pak Eksa juga, Pak Deddy, Pak Iksan. Pak Iksan sekarang ada di Semarang, bersepeda di sana menghadiri di Askesan. Kita punya studio ini dengan Pak Eksan. Tahun 1995 sampai 1998 kita sibuk dengan segala macam proyek yang ada di Jakarta, di Bandung, di Bali, di Kalimantan. Kemudian tahun 1998 itu ada krisis, krisis financial. Karena banyak bank-bank ini tutup. Kemudian juga nilai rupiah itu anculok. Dan di waktu yang sama, kita tertimpa dua musibah. Jadi studio kita di Gederu, Gederu 25. Itu sekarang HEPTA ya. HEPTA Pak Jimi nanti juga akan memberi ke kuliahan lain juga di sini. Waru-waru-waru indah di sini. Jadi kita dulu di HEPTA itu, kemasukan ini, pencuri. Jadi komputer kita dicuri. Dicuri orang komputer, printer, semuanya hilang. Coba membayangkan, kita sudah punya proyek banyak. Kemudian krisis, sehingga klien itu tidak punya uang untuk membayang kita. Kemudian perlengkapan kita hilang. Akhirnya kita balikkan ke 4 jalan. Artinya waktu itu ada yang bersekolah, ada yang mencoba bekerja di tempat lain. Ada yang mencoba ke luar negeri. Dan saya waktu itu mencoba melamat ke beberapa perusahaan jual negeri di Singapura juga ke Cina. Kemudian di Amerika. Dan 6 bulan terima di Amerika. Sehingga tahun 1999 saya berangkat. Dan sampai sekarang saya masih bekerja di perusahaan yang sama. Jadi, kalau boleh saya awal ini dengan quote. Ini ada satu quote yang menarik ya. Dari Thomas Friedman, penulis buku The World Is Light. Jadi, you have to believe, you have to trust that the dot, our dot, will somehow connect in the future. Jadi, saya ini sekarang connect dengan kalian. Dulu pernah connect. Nanti in the future we can connect again. Kalau dilihat, this is the journey. Dari kota kecil di Madiun. Cuma satu dot di seluruh dunia. Kemudian kuliah di Bandung mempunyai proyek di Bali, di Kalimantan, di Sumatera. Kemudian survei ke Singapura. Satu-satunya, waktu itu negara yang bisa di luar negeri lah istilahnya. Itu ke Singapura gitu. Kita survei di sana. Kemudian, alhamdulillah sampai sekarang, saya sudah travel ke 29 negara, 120 city. Tapi itu masih 10% dari dunia ini. Jadi masih 10%. Ini according to hit list saya itu ada app namanya hit list. Di kota yang saya kunjungi, saya kasih notification di situ. Sehingga nanti ada perhitungan. Oh, ini kamu sudah cover 10% dan sebagainya. Temanya hari ini yang akan saya bawa itu collaboration in the flat world. Apa itu? Yang seperti tadi saya sebutkan, Thomas Friedman ini menulis buku tentang The World is Flat. Jadi tahun 2004 ya, kalau dia. Tahun 2004 dia menemukan sekarang, edisi ketiga. Jadi ada beberapa tahap globalisasi. Globalisasi pertama, itu jamannya dulu Columbus menemukan Amerika pertama kali. Ya sebetulnya bukan World of Soviet Union. Jadi itu globalisasi negara. Itu tahun 1492 sampai 1800. Kemudian globalisasi 2.0. Itu ketika industri, revolusi industri dimana mesin kuat ditemukan dan segala macem. Itu company itu mulai mengglobal. Dan sebelumnya globalisasi satu itu, membuat dunia ini dari ukuran large ke size medium. Kemudian globalisasi 2.0, itu membuat dunia ini dari medium ke small. Nah sekarang, itu di 2000 ke atas, itu globalisasi 3.0. Yaitu individual collaboration and competing globally. Jadi, tidak hanya negara, tidak hanya perusahaan, tapi masing-masing individu itu sekarang kita compete. Karena sekarang itu diperumahkan bahwa dunia itu datang, semua orang punya kesempatan sama. Semua orang punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan gampang. Berkolaborasi dengan gampang, dan berkompetisi dengan gampang. Itu membuat dunia ini dari ukuran small menjadi tiny. So tiny. Nah, menurut dia ada 10 yang membuat dunia ini makin flat. Yaitu waktu itu, waktu Berlin Wall runtuh. Itu beberapa hari kemudian Windows, ya Windows waktu itu di-release. Artinya, ini tipping point waktu itu bahwa market itu udah mulai dibuka. Ya, personal komputer itu udah mulai jadi umum, jadi biasa. Sehingga orang itu makin bisa membuat atau membuat konten sendiri. Yang kedua itu Netscape. Netscape waktu itu IPO. Artinya apa? Bahwa kemudahan akses ke internet itu semakin gampang. Jadi, dengan browser-nya Netscape waktu itu ya. Waktu itu ada internet explorer dan Mozilla dan segala macam itu variasinya. Itu membuat bahwa komunikasi atau akses kita ke internet itu makin gampang. Ini tahun lalu, mungkin belum pada lahir kali ya. Belum pada lahir 10 kali. Termasuk Bunde, Bunde udah lahir belum? Ya. Nah, flat term ketiga, itu workflow software. Dimana software itu dulu tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Dengan workflow software, kita bisa bekerja, kita bisa berkomunikasi, kita bisa convert satu file dengan file yang lain. Sehingga integrasi itu makin gampang. Komunikasi itu makin gampang. Kolaborasi itu makin gampang. Keempat, itu kemampuan untuk uploading. Jadi, masing-masing individu itu, they can create their digital content. They can upload it. Jadi, di upload di internet, di share, sehingga semua orang bisa ini. Waktu itu ada blog ya, blog terkenal. Kemudian ada Wikipedia. Semua orang bisa mengedit Wikipedia. Kemudian juga ada open source program, Linux. Di upload, dimodifikasi sama seseorang, kemudian di upload lagi. Sehingga variasinya makin lama, makin luar biasa waktu itu. Nah, yang kelima ini yang penting. Ini ada outsourcing. Nah, ini nanti akan saya bahas khusus nanti ya. Outsourcing itu bahwa di negara-negara maju ini, untuk overrated itu udah mulai mahal. ya. Jadi, mereka meng-hire company lain overseas, untuk mengerjakan satu tes tertentu, dengan tentunya lebih murah ya. Dan waktu itu programming, kemudian drafting di auto-credit, sangat luar biasa dikerjakan, terutama dari negara-negara India, China, termasuk Indonesia juga. Nomor enam, offsourcing. Offsourcing itu memindahkan sebagian atau seluruh perusahaan ke luar negeri, karena lebih murah. Ya, di Amerika udah mahal, dimindah ke China. Semua merek-merek Amerika itu udah gak ada merek made in Amerika. Sekarang aja mereka membuat seolah-olah, oh ini harus made in Amerika. Padahal itu semua made in China, made in India, and made in Indonesia. Nah, yang ketujuhnya adalah supply chain, yaitu yang dipakai sama Walmart, itu memanfaatkan IT infrastructure dan RFID. Itu juga membuat, salah satu yang membuat dunia ini makin datang. Insourcing, insourcing itu menarik. Jadi UPS, perusahaan pasar atau delivery, mereka menawarkan smart business. Mereka itu, istilahnya, mereka bisa mengambil, misalkan anda punya laptop Toshiba. Ya, sama UPS, diambil, rusak mas, laptop Toshiba yang rusak mau diperbaiki. Sama UPS, diambil, kemudian dibawa ke UPS Store, diperbaiki di sana, oleh staff UPS, kemudian dibandingkan lagi. Jadi, laptop itu tidak, tidak akan sampai ke Toshiba Factory sebetulnya. Tapi UPS sendiri yang mengerjakan. Itu namanya insourcing. Dan itu banyak model-model seperti itu. Informing, ini tentunya sudah semua di sini sudah paham Google. Ya, semua bisa dicari di Google. Apapun, bahkan Ustadz pun juga bisa mencari di Google. Pak Gunar tahu nih. Ustadz Google namanya. Nomor 10 itu adalah steroid. Jadi, dari sekianlah, sekian banyak itu, ada faktor-faktor yang membuat pemercepat. Computing Capability, hukum war yang setiap tahun akan double dan segala macem. Kemudian itu lagi, bisa lebih murah. Ada instant messaging, dan file sharing. Ada voice over internet, video conference, advanced graphic. Jadi, graphic card itu makin luar biasa. Bisa jadi virtual reality, dan kemudian video conference, tidak ada lag dan segala macem. Dan yang terakhir adalah virus teknologi. Semua jadi mobile. Jadi, tidak harus duduk di meja, tapi bisa jalan-jalan, dimanapun, anywhere, everywhere, anytime, they can upload, they can connect to the internet. Nah, dari faktor-faktor itu, ya, dari faktor-faktor itu, menciptakan ada new players, ada new play field, new process, and habit, and new pattern. Jadi, ini yang disebut New Midlands. New Midlands itu, profesi baru, lapangan kerja baru, dimana mereka memanfaatkan kemajuan IT dan teknologinya. Kalau ini ya, ada great collaborator, ada great synthesizer, great explainer, great leveragers, and great adapters. Contohnya, Uber. Uber itu, perusahaan transportasi, yang tidak memiliki satu mobil pun. Uber. Alibaba. Alibaba itu, retailer, yang tidak punya inventory. Inventory. Di sini juga ada petugur PD ya. Kemudian, Facebook. Facebook itu, perusahaan, yang, menjual content, tapi create no content. Airbnb. Airbnb. Tau kan Airbnb. Itu, hospitality, perusahaan hospitality, tanpa punya real estate, satupun. Gojek. Ada Gojek. Jadi, ini yang disebut New Middle East. Dimana, mereka bisa memanfaatkan, semua kemajuan teknologi, semua, semua, apa ya, IT, dan segala macem. Sehingga, bisa menciptakan, lapangan kerja baru. Pemain baru. Dan, cara kerja yang baru. Tapi, sebetulnya, globalisasi itu, is not for everybody. Ini kata Joseph Stakes list. Ini salah satu pemenang, Nobel Ekonomi waktu itu. Dia, dia banyak, mengeluarkan artikel-artikel yang menentang, atau mempertanyakan globalisasi. Bahwa, globalisasi itu, is not for everybody. Artinya, kalau dilihat, sekarang yang, bahwa, mong-mah.. ..